...membenarkan bahwa KPK telah mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya yang merupakan mantan Wali Kota Kendari 2 periode Asrun. Keduanya diinformasikan terjadik operasi tangkap tangan KPK. KB Rumas, Poldes Ultra, KBP Sunarto memberikan keterangan setelah mengecek langsung di ruangan pemeriksaan di lantai 2 Poldes Ultra. Menurut Sunarto, Adriatma Dwi Putra dan Asrun masih menjalani pemeriksaan oleh tim KPK. Meski demikian, akses menuju ruang detektorat kriminal khusus Poldes Ultra ini ditutup dengan penjagaan ketat. Sebelumnya, Adriatma Dwi Putra dan Asrun ditangkap di salah satu tempat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan dibawa ke Mapoldes Ultra hari Rabu pagi. Asrun sendiri merupakan calon gubernur Sulawesi Tenggara di Pilkada 2018. Ada kegiatan dari KPK yang tentunya ini merupakan agenda ataupun pekerjaan dari sana ya, kita tidak bisa mencampuri. Namun demikian, intinya kita membantu, kita mem-makeup, kita memberikan apabila diperlukan bantuan oleh pihak KPK. Jadi ada beberapa orang yang sekarang saat ini sedang diamankan dan diambil keterangan oleh pihak KPK. Siapa-siapa itu Pak? Yang disebutkan tadi yang ada. Siapa ini Pak? Pawali Kota ya? Pawali Kota ada Pak? ADP dengan HS. Yang lain Pak? Yang lain siapa Pak? Silahkan untuk lebih lanjut silahkan tanyakan. 7 orang yang penjagaan oleh PT KPK saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapoldes, Sulawesi Tenggara. Informasi terkini terkait OTT KPK di Kendari, kita akan mencoba menghubungi kontributor Metro TV Abdul Halim di Kendari, Sultera. Selamat siang, Abdul Halim sejauh ini bagaimana perkembangan pemeriksaan 7 orang yang terjaring OTT? 7 orang yang terjadi saat ini diamankan oleh KPK, masih dilakukan penjagaan untuk mencoba oleh kini KPK di hidung Kota Mikro, Kota Senggara. Namun, saat ini KPK masih mengembangkan pasus ini, dan saya lihat tadi ada tim dari KPK masih lagi keluar untuk mencoba. Ada beberapa orang yang ditugas terkait kasus PTK dari Kota Kendari dan calon umum dari Senggara. Tapi sekarang ini, mereka belum turun dan masih mencoba dengan penjagaan secara kehatan. Dan tidak ada satu pun media yang bisa dia masuk ke dalam ruang pemeriksaan, karena dia kita boleh tim dari Kota Senggara. Senggara. Rencananya, saya dapat informasi bahwa rencananya hari ini juga mereka akan dibawa ke Jakarta. Ke Jakarta untuk menyediakan pemeriksaan terhadap wali kota Kendari, Adriyatma Adiputra, dan Aslun, dan wali kota Jalung-Jalung, Senggara. Adriyatma Adiputra dan Aslun merupakan ayah dan anak. Sementara Aslun ini sudah menjadi wali kota Kendari selama 2 berode. Setelah berakhir masa cepatannya, Aslun sering kembali, Aslun mencoba kembali anaknya dan terpilih menjadi wali kota Kendari. Baik. Abdul Hakim, sudah adakah barang bukti yang disita atau Anda melihat informasi terkini apa setelah 1 jam yang lalu kita live? Abdul Hakim? Seperti saat ini kami belum melihat atau mendapat informasi tentang barang bukti yang disita oleh KPK, karena ASK belum melihat cerita langan terkait bukti atau bukti atau suap yang terjadi tadi malam oleh wali kota Kendari dan wali kota Kendari selalu di Senggara. Baik. Abdul Hakim, lalu sudah adakah jam pasti atau kapan tepatnya akan dibawa ke Jakarta 7 orang yang sudah ditangkap oleh KPK di sana? Bencana hari ini media mereka sudah dibawa tetapi sekalian sini beberapa jam yang lalu di kota Kendari. Tim KPK masih keluar masuk dan misalnya informasi bahwa ada lagi beberapa orang yang masih dijemput atau diambil untuk dipiksa terkait kasus KPK yang terjadi tadi malam. Tadi saya dapat informasi media bahwa hari ini mereka akan dibawa makasih yang ini atau sore tergantung dari hasil pengembangan penderitaan hari ini media.